Nah guys ketemu lagi dengan kolam pasangan bata miring sekedar iseng-iseng sore-sore sambil ngonten guys dan ini di kolam dangkal ini tanaman apu-apunya ini hampir memenuhi kolam dan tinggal dikit disitu itu mungkin gak nyampe seminggu sudah tertutup disini karena untuk tanaman apu-apu ini ini sangat cepat untuk ini untuk berkembang biak ya nah ini kan jadi cukup ini menarik kalau ditaruh di kolam yang ukuran segini-gini teman-teman tetapi kalau yang ukuran besar-besar tempo itu sempat ada yang besar-besar dan saya ambil tersisa yang kecil-kecil dan sekarang anaknya itu kecil-kecil seperti ini tapi ini juga nanti akan bisa besar sampai segini ini yang berapa hari kemarin kolamnya itu keracunan guys karena waktu kemarin itu nyemprot cabuk nyemprot ini hamanya apa namanya tanaman buah itu yang biasanya putih-putih nempel seperti kubu-kubu itu jadi percikannya ke kolam dan meblur guys dan ikannya itu pada mati yang tersisa yang kuat-kuat gak seperti ramainya berapa hari kemarin sebelum kena obat nah ini guys setelah dibersihin tanaman buah punya jadi pandangannya itu kelihatan luas sampai ke sana itu dan sebetulnya juga ini tanaman apu-apu itu bagus buat menghiasi kolam karena di kolam ini terlalu padat jadi ini kita memandang itu kayak sempit gitu dan ikannya itu banyak yang tertutup di bawah tanaman apu-apu kalau gini kan bisa ini kelihatan mondar-mandirnya ikan itu nah ini ada yang tersisa yang mati sisanya dua hari kemarin kalau gak salah kalau gak tiga hari waktu kolam ini keracunan keracunan obat cabuk guys salah obat dan yang banyak itu water yang gak kuat oke coba apakah ada water masih ada waternya dan waternya ini mau saya buat umpan mancing mancing kocolan guys karena percil di sini kata kecil itu sulit jadi pakai ikan cepat water nanti dipotong-potong tetapi mancingnya gak sekarang dannya hanya sekedar buat timbunan nanti atau besok mungkin mancing ikan gabus di rawa belakang kita cari water terutama water yang saya cari tapi waternya banyak yang mati karena keracunan kemarin itu guys salah obat mungkin waternya tersisa satu dua tiga ada yang gelopak gitu guys nah ini kita mau water lagi oke oke guys mungkin sampai disini dulu video kali ini hanya sekedar ngonten-ngonten di sore hari sambil bersih-bersih tanaman apu-apu ini tadi oke kian dulu dan terima kasih